Pajero Sport dan Fortuner bakal terancam, Raja Wuling Hongguang ke-10 2023 resmi meluncur. Terima kasih telah menonton! Alih-alih Pajero Sport atau Fortuner, tampaknya pabrikan China Wuling Hongguang X akan segera muncul. Wuling ditenagai oleh konsep SUV bernama Hongguang X, yang desain eksterior all-boxnya bisa menyaingi Pajero Sport dan Fortuner. SUV Wuling Hongguang X, atau saingan Pajero Sport dan Fortuner, kabarnya sudah diresmikan di China Auto Show beberapa waktu lalu. Tampilan sangat menarik dan secara umum bentuk Hongguang X layak dimasukkan dalam lini salah satu pilihan Anda. Pajero Sport dan Fortuner Menurut kutipan dari kanal Youtube at Auto DP, desain eksterior SUV Wuling Hongguang X ini mengingatkan kita pada model SUV tahun 2000an dengan bentuknya yang kotak. Namun dengan sentuhan perpaduan lipstick, sektor depan terlihat banyak elemen mengko. Palang LED berada di kiri dan kanan, berbeda dengan panggangan besar berbahan dasar lebah yang dilapisi warna hitam dan lampu depan, yang juga berbentuk persegi dengan LED berbentuk X. Dan undercat hitam, penuh lekukan tebal dan tajam, turut menambah kesan gagah Wuling Hongguang X konsep. Dan lampu depan kembar yang dipasang di atas kaca depan tampaknya menegaskan bahwa Hongguang X adalah SUV petualangan yang sama dengan Pajero dan Fortuner. Terima kasih telah menonton! Lekukan tajam di samping membuat Hongguang X terlihat futuristik, dan over fender hitam disematkan dengan felt berdiameter besar. Seperti Pajero Sport dan Fortuner. SUV yang menonjolkan posisinya sebagai mobil petualangan. Namun yang menarik perhatian adalah lampu merah X pilar yang memberikan kesan sporty. Jika bagian belakang adalah bagian ekor yang terpisah, ada desain LED baru yang memanjang dan desain lampu belakang berbentuk huruf X. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Spoiler di atap terintegrasi, sayangnya, Wu Ling Hongguang X SUV belum mau bicara soal interior dan mesinnya saja, tapi seperti mobil-mobil yang sudah ada, tidak ada alasan untuk meragukan interior dan perlengkapannya. Kapasitas Wu Ling di kelas cepat sudah sangat bagus, apalagi bagusnya, belum ada bocoran resmi. Tapi sepertinya almas Wu Ling akan menggunakan mesin 1500 mAh jam CC turbocas untuk membantu mesin, mengingat konsumsinya di kisaran 1500 cm3, tentu tidak buruk. Mobil tersebut adalah Wu Ling Hongguang X. Jika ini benar, Wu Ling Indonesia akan turun dan harganya tidak akan lebih tinggi dari pesaing seperti Pajero Sport dan Fortuner. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!